Hai selamat datang dan selamat berjumpa kembali kawan-kawan di channel betul speaker ini terima kasih atas kesempatan kali ini disini kita akan memperbaiki sebuah TV box yang 2GB dan kondisi kerusakannya disini koneksi WP bermasalah nah jadi TV box Android ini kondisinya rusak dan kerusakannya supaya kita pastikan disini kawan-kawan supaya kita coba tes dulu dan kita keluarkan dari dalam kotak ini ada kabel HDMI nya dan ada kabel untuk power adapternya dan power adapter ini tegangan 5V DC 2A dan sini ada remote-nya Nah jadi kita akan coba kan kan kita pastikan kita tes TV box ini ke sebuah monitor atau ha sebuah televisi bisa juga Nah kita akan tes disini kan kawan nah nih kita akan coba dan sebelumnya kita sudah sediakan sini fan casing untuk pendingin atau cooler dari TV box ini nah jadi sini sangat cocok sekali dengan bentuknya dan sangat berfungsi untuk mendinginkan TV box ini sudah supaya tidak gampang heng kawan-kawan Nah kita akan coba di sini kita sambungkan kabel power dan juga kabel HDMI ini nah disini ada USB dongle atau sebagai mouse wireless untuk pengganti remote supaya kita lebih cepat atau lebih gampang penggunaannya nah disini sudah tampil mbox pada tampilan monitor ini nah disini kembali ke Android dia mungkin ada ada yang longgar colokan power adapternya nah disini kita tunggu sebentar kawan-kawan dan sebelum kawan-kawan menyaksikan video ini sampai selesai silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini sudah muncul tampilannya nah disini tanda koneksi WP nya ada tampil disini dan kita akan coba disini kawan-kawan nah disini kita akan coba kawan-kawan kita cek koneksi WP nya nah disini kita akan coba buka aplikasi YouTube disini pada saat kita buka disini YouTube tidak bisa kan kawan-kawan dan dalam koneksi sambungan WP nya bermasalah nah jadi kita coba disini berulang kali kawan-kawan buka aplikasi YouTube bisa ya tidak bisa terbuka dan kita coba buka aplikasi dari TV mat disini kita buka disini kita tes disini sebuah channel TV nah disini pada saat kita buka koneksi atau channel TV disini bisa terbuka videonya kan kawan-kawan nah bisa terbuka nah kita coba kembali stasiun TV yang lain nah disini aplikasi dari TV mat ini bisa terbuka nah disini selalu gagal dan tidak bisa terbuka nah jadi kira-kira seperti itulah kerusakan dari TV box Android ini nah disini sudah kita pastikan selalu gagal nah kita tunggu sebentar lagi disini kawan-kawan apakah nanti bisa terbuka aplikasi dari YouTube ini nah disini masih dalam proses nah jadi disini masih tetap gagal kawan-kawan dan tidak bisa kita buka atau berhasil buka aplikasi YouTube nah kita coba kembali disini kita buka ke pengaturan dan kita cek disini koneksi WiFi nya kita offkan dan kita hidupkan kembali nah kita tes disini nah kita tes disini kita buka kembali aplikasi YouTube masih gagal nah disini nah disini kita sudah coba dan kita offkan WiFi nya dan kita tes kembali dan disini juga belum berhasil kawan-kawan nah selanjutnya kita di sini kita coba putuskan nah koneksi WiFi ini kita masukkan ulang kata sandi dari WiFi ini kan kawan-kawan nah disini kita masukkan ulang kawan-kawan nah disini kita masukkan kata sandi WiFi apakah nanti bisa nah terbuka nanti aplikasi aplikasi YouTube dan disini kita coba dan sudah tersambung kembali disini nah disini pada saat kita coba masih gagal kawan-kawan nah kita coba kembali disini tadi setelah kita hapus ulang kode WiFi nya dan kita masukkan ulang disini masih gagal dan kita akan coba format disini kita sudah sediakan disini sebuah tusuk gigi kan kawan-kawan dan kita tekan disini ada tombol reset dan kita tahan disini dan sebelumnya kita cabut tadi kabel adaptornya dan kita pasang kembali nah disini sambil kita tahan sampai nanti muncul tampilan di Android di monitor ini nah disini dan tombol reset masih kita tahan sambil tekan sampai muncul tampilan seperti ini nah disini sudah muncul kan kawan-kawan dan kita akan format disini kita format atau kita reset factory dan kita yes kan disini dan kita tunggu sebentar kan kawan-kawan nah disini setelah selesai kita format atau kita reset dan kita reboot kembali dan kita tunggu sudah muncul disini tampilan Androidnya nah disini kita sudah muncul tampilan Mbox nya dan kita tunggu sebentar kawan-kawan sampai nanti tampilan Mbox ini berganti dan ini sedikit agak lama untuk kita menunggu sampai ada perubahan pada TV box Android ini nah jadi untuk setelah kita reset nya kita harus tunggu agak lama untuk proses reset dari TV box Android ini nah disini sudah muncul dan kita cek disini aplikasi yang sebelumnya tadi terhapus kawan-kawan nah kita coba masukkan kembali disini kode WP nya nah disini kita masukkan nah disini dalam proses nah disini sudah berhasil kawan-kawan dan sudah tersambung kita kita akan coba di sini kita buka aplikasi dari YouTube hari nah disini sudah berhasil kawan-kawan dan sudah bisa terbuka aplikasi YouTube nya dan seperti itulah tadi cara mengatasi TV box Android MXQ Pro yang tidak bisa membuka aplikasi YouTube dan caranya tadi kita reset dan kita reboot tadi nah jadi disini kita cari disini kita coba putar sebuah video nah jadi buat kawan-kawan semoga bermanfaat video ini silahkan tekan tombol subscribe nyalakan loncengnya supaya kawan-kawan tidak ketinggalan dengan video kita yang terbaru nah disini kita coba kita buka channel betulin speaker ini dan kita tes disini putar sebuah video nah disini sudah kembali normal kawan-kawan dan sudah bisa buka aplikasinya nah jadi kita pada saat reset aplikasi installan yang sebelumnya kita terhapus kembali kawan-kawan dan disini kembali kita ingatkan ingatkan bahwa sebelum reset atau format faktor tadi aplikasinya akan terhapus dan kembali aplikasi sesuai bawaan dari TV box nya yang ada di dalamnya nah jadi disini sudah selesai kawan-kawan kita coba dan semoga bermanfaat video ini sampai disini dulu cukup sekian dan terima kasih buatan terbake sempre Eh selamat menikmati